hai 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 teman-teman kembali lagi di DB Fritz family channel Nah ini teman-teman bisa lihat ada safety car di circuit Formula E Jakarta rescue car jadi ada dua safety car satu rescue car dan satu medical car yang tiba di circuit Formula E Jakarta Hamis 26 Mei 2022 dan ini landscape landscape yang juga sudah ditata di dekat dengan VVIP hospitality zona tiga ini update dari VVIP hospitality di zona tiga teman-teman lanjut kita ke landscape di zona tiga yang sedang ada maintenance rumput penyiraman rumput nih teman-teman di zona tiga samping trek lurus dan ini ini adalah penampilan terkini dari grandstand 2h tepat di depan Mall ABC sekarang kita lanjut lagi saya mau ajak teman-teman lihat ke progress yang ada di zona 1 dari kemarin-kemarin saya nggak sempat ke zona 1 grandstand 2i sekarang saya mau ajak teman-teman lihat progress terkininya di hari Kamis 26 Mei 2022 pembangunan sirkuit yang kurang lebih sudah 90% ini nantinya ditargetkan selesai pada tanggal 30 Mei 2022 ini teman-teman nah ini kondisi terkini dari trek lurus di zona tiga yang mengarah ke zona 1 nah dari sini teman-teman bisa melihat di sebelah kanan ini ada delaksud dengan harga tiket kurang lebih 8 juta rupiah dan tiketnya masih available nih teman-teman di jakartaipri.goairsapps.com teman-teman yang berminat untuk beli tiket delaksud ini bisa langsung kunjungi website jakartaipri.goairsapps.com ini di sebelah kanan teman-teman ini adalah tiku tikungan kelima di zona 2 4 di depan deluxe suit ini dia tikungan lima Sekarang kita lanjut lagi ke tikungan satu di zona 1 nah dari sini teman-teman bisa melihat sudah ada tiang-tiang yang terpasang tepatnya di tikungan 1 di depan dari deluxe suit ini teman-teman nah tiang-tiang ini ini untuk dipasang LED nantinya layar LED untuk penonton deluxe suit melihat dari layar LED yang besar di sini sama seperti halnya dengan LED yang ada di depan dari Jakarta Royal suit Mari kita lanjut lagi nah teman-teman bisa lihat sudah ada merah-merah nih di grandstand 2i tepatnya di tikungan kain 1 zona 1 nah sudah terpasang kain penutup untuk fondasi grandstand 2i ini teman-teman kain penutup dengan betul kan 2i EBB dan tiket grandstand 2i ini sudah sold out grandstand 2i ini berseberangan atau berhadapan-hadapan dengan deluxe suit di zona 1 nah ini dia deluxe suit yang ada di zonet 1 update hari Kamis 26 Mei 2022 mari kita lihat lebih dekat lagi grandstand 2i yang sudah hampir-hampir selesai semuanya tinggal mungkin pembersihan-pembersihan di tribun aja nih teman-teman nanti sudah polisi setelah 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 Nah sekarang kita mau lanjut lagi lihat progress yang ada di zona tiga ini landscape rumput yang sudah menghijau di zona tiga nah di zona tiga ini tepatnya di MCB MCB ini sedang dikerjakan pengeburan-pengeburan teman-teman untuk pemasangan pagar MCB kali kita lihat lebih dekat nah ini MCB yang sedang di bor siap untuk dipasang pagar di atas MCB terima kasih selamat menikmati selamat menikmati nah di sebelah sini juga masih ada pengeburan MCB untuk pemasangan pagar MCB dan ini adalah kondisi terkini dari area pedok pit stop yang sudah berdiri kokoh baik atapnya, fondasinya, tembok-temboknya sampai juga dengan pintunya nah ini kondisi terkini di area pedok teman-teman banyak material-material untuk sirkuit Formula E Jakarta yang datang dan siap dipasang di area sirkuit ya demikian update saya kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati